Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Takkan saya nak pakai macam sami Pergi kuil, tak masuk akal di SV Baru-baru ini telur video memaparkan seorang wanita Memakai pakaian seperti sami budha Sambil menyebut bismillah Dikatakan mit seperti usahawan kosmetik Datu Sri, Vida Memetik kosmo, Vida menafikan dirinya Adalah sama wanita yang tular dalam video berkenaan Kata Vida lagi Dia tak tergamak mengutukkan Tuhan lebih-lebih lagi demi kandungan Bukan saya, saya tahu sudah buat bermacam-macam benda Tapi saya tak tergamak untuk mendua atau menyembah Tuhan Apa yang kalian lihat dalam media sosial itu bukan saya Ramai serang cakap itu saya Tanpa bertanyakan sendiri kepada Tuhan badan Saya tak akan pernah sekali menundukkan Tuhan Karena walaupun saya suka tampil dengan image pelik, terpelik, terlolong Dan suka musik dalam media sosial Saya tahu batasan sebagai seorang muslima Katanya Dalam pada itu, Vida berkata dia tidak kisah dengan Tomahan Dilemparkan netizen karena individu itu bukan dirinya Dan perkara itu tidak masuk akal Biarkanlah orang nak kata apa Saya cuma jelaskan situasi sebenar Bahwa wanita itu bukan saya Takkan saya nak pakai macam sami bodha Dan pergi ke Kuli Kuali Kuil Memang tak masuk akal Dan bila masa pula saya nak pergi Nepal Jelasnya Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Minum susu pun salah Baby Sima Petaling jaya penyanyi dandut Baby Sima menyelar dakwaan segelintir individu Yang menuduhnya sengaja mengundang perhatian Menerusi aksi minum botol susu baru-baru ini Kata pemilik nama pelakon Nur Asha Mli Itu kecaman tidak seharusnya dilemparkan Kepadanya kerana meminum yang diambil ialah Berasaskan Tenusu Bukannya alkohol Lainlah minum arak Ada-ada saja katanya dalam satu pengungsian instastory Dalam pada itu, dia juga mengajak orang ramai untuk mendapatkan produk tersebut Sekiranya teringin untuk merasai kembali pengalaman minum dengan menggunakan botol susu Siapa yang teringin nak minum susu botol Macam saya Boleh buat pesan Ya Taulah ramai yang tidak pernah rasa dan asyik menggatal Mengata tapi malu sebenarnya Bukan Entah-entah anda semapun nak mencoba Mari pesan dengan saya Kita-kita sahaja yang tahu dan tiada cerita pada orang lain Ujurnya Baru-baru ini pelantun lagu Roblox Hatiku Itu mengundang rasa kurang senang dalam Media sosial apabila memuat naik video minum air Daripada bekas berbentuk botol susu Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Dalam kurungan video, tak ada masalah Raya Aidilfitri yang lalu untuk menguruskan hal berkaitan Saya juga mendedahkan dia dan Samsul sama sekali tidak mempunyai sebarang masalah Sekiranya perkara itu melibatkan cahaya mata mereka Samsul dapat beraya dengan anak-anak Tidak masalah Dia ada hubungi saya untuk berjumpa dengan anak-anak dan Mula beraya bersama mereka pada hari raya keempat sebab saya ada syuting Tidak langsung masalah yang timbul setiap kali melibatkan anak-anak Karena kami sangat fleksibel mengenai perkara tersebut Putri Sarah berkata demikian ketika Sebutan pertama bagi kes indukasi yang difailkan Samsul Yusuf Keatasnya di Mahkamah Tinggi Sya'alam pada pagi Kamis Samsul menafikan Samsul memfailkan perintah indukasi terhadap Putri Sarah Untuk menghalangnya daripada mengeluarkan atau memberikan sebarang kenyataan Di luar mahkamah pada 28 April lalu Untuk rekod kes perceraian persaingan itu masih berjalan dalam mahkamah Berjalan di mahkamah Rendah wilayah persekutuan berikutan pada 18 April lalu Putri Sarah Enggan menarik semula saman terhadap Irakazah Manakala pengarah tersebut juga meminta pengurangan bayaran nafkah anak-anak Salam sejahtera Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Tak sampai setahun bercerai Bekas istri Tegar dah kawin lain Sebelum ini kecoh di media sosial Mengenai kisah rumah tangga penyanyi terkenal di Indonesia itu Tegar dan istrinya Sarah Berantakan berpunca daripada masalah keuangan Tidak lama kemudian Timbul pula dakwaan mengenai status kelahiran Anak pasangan Ini iaitu Adwiza Baru-baru ini bekas istri Tegar telah mengakhiri zaman jandanya Bersama seorang lelaki yang dikenali sebagai Soihandi Wihdodo Atau lebih mesra dengan panggilan Sampai jumpa